Halo semuanya, balik lagi sama gue Endgame ya kali ini kita akan lanjutkan rangkat match ya, jadi ya sebenernya setelah match pertama di video sebelumnya, itu gue udah banyak match dan jujur agak ngeselin sih, karena gue kena AGS banyak banget banyak banget gue kena AGS jadi ini gue lanjutin aja dengan agak sedikit terpaksa ya karena yaudah lah, langsung diin matchnya aja, langsung diin game nya aja jadi ya, gue untuk sekarang, itu bakal tetep pake trubasa dulu ya, sebelum ini, mungkin nanti akan gue tungguin dulu sih sebenernya tunggu unit legend Jepang ya, yang katagiri dan kawan-kawan, itu kalau memang mereka bagus nantinya, ya gue bakal gaca mereka pastinya sih, cuman ya gue liat juga dulu gitu loh sebagus apa mereka, gitu kan astaga, oke main musuh pula yang ngambil, gak apa-apa yang penting udah lah gue yang penting gak green screen udah cukup sih, jujur aduh, gara-gara green screen sih serius sih, gara-gara green screen mood gue hilang nih dari tadi eh, misugi what? gue pikir misugi nya masih agak ke atas ternyata udah ini oke, that's fine aduh, bagus banget ini orang mantap sekali salah sih gue tadi aduh oke ini goal ini goal pastinya gue cukup yakin ini goal sih oke wajar jadi santai aja, gak apa-apa yang penting seperti biasa ya kita kebobolan gak masalah yang penting adalah kita ngebobol lebih banyak lagi gitu aja sih sesimpel itu sekarang ini apa tujuan gue ya apa kebobolan yaudah gitu loh gak usah terlalu dibawah ribet atau gimana yang penting adalah kita bisa ngebobol lebih banyak dan ini kenapa ini gara-gara hujan sih sebenarnya sinyal gue agak untup-tupan cuy aduh oke, setelah aduh udah hujan green screen aduh ngeselin pole banget banget oke misugi kena juga ini emnya 25 bisa banget ini kena tapi kayaknya gue bakal coba yoloin aja kesini aduh ketebak atau gitu gue dribble dulu ketebak mantep mantep oh RNG oke 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 RNG well ini kalau ini wajar bola ke musuh gitu kan karena ya memang bolanya diambil dia kan gitu sih tapi yang gak wajar tuh kayak tadi gitu loh tiba-tiba bola ini kalau kayak gini masih wajar sih oke nice one hah gak kutu what gue pikir adanya Tsubasa disitu tadi gue pikir serius gue pikir disitu adanya Tsubasa tadi saya astaga astaga kalau ngepas ngepaskin ke belakang gue lebih gak mau ngepas sih dulu dribble bakal riskan banget ini oke next one astaga astaga ngepaskin gue kacau banget ini gitu lagi udah gak apa-apa tadi kan gue juga dapet kayak gitu bantuan ya jadi mancar lah kok bisa bodoh amat lah sumpah gak ngerti lagi gue astaga astaga supah gak ngerti gue cik the freak tuh bisa bisa kena Tsubasa disitu what the freak men itu udah sejajar loh astaga yaudah bodoh amat kelab beserah kamu dah oke semoga gak agul ya ini aduh RNG nya agak ngeri soalnya kalkulasinya cuma selisih 17 ribu tuh kan aduh main gue jelek sih disini jadi ya udah lah RNG nya juga jelek banget ini parah ini RNG nya jauh lebih parah dari main gue ini masalahnya yaudah lah tapi gimana lagi oke ini ya gue bakal pasang badan pake shield ya seperti biasa dan ya juga semoga juga ini ya jangan macam-macam deh juga lu dapet lowball highball gitu jangan aneh-aneh lah pokoknya oke kita bakal kembali ya kembali ke TS Blue Jepang jadi kalau ini planning gameplay gue sekarang ya kalau pas lagi lawan debon gue gak masalah untuk pake TS Blue Jepang karena ya debon bisa gue atasin sih sama Blue Jepang gue ya 24 pake FWM attack nah gini gini ini di atas aja kan terus Shaki udah bener posisinya let's go ya ntar gue gue pastiin dulu gue pastiin dulu udah bener ini posisinya ya pemainnya ini tadi debonnya berapa 4-6 ya cukup gede jadi udah gak apa-apa gini oke lanjut oke boleh di musuh ini bakal jadi susah banget sih untuk gue counter ya tapi gak apa-apa coba aja dulu sama juga usaha oke oke hmm ya kalau dia ngeset ya oke nice Matsuyama sirka aduh salah 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 aduh harusnya gue gue jangan pasing dulu sih harusnya tadi gitu hmm pas kemana pas ke Nita sih ya pastinya sih ha udah keambil bola malah kayak tadi gameplaynya udah oke oke pastinya Nita nice that's fine that's fine bisa lah ken ini ayo kan tunjukkan kesaktianmu ya kan oke sini gue bakal ngepasing ke Matsuy ya kalau gue dapet bola oke statnya gue menang dikit momentum kalah tapi ya elemen menang ya jadi harusnya bisa lah ini kan bisa nice seri-sribu doang sih gila momentum memang mantar sih oke nice kan bola gue please oke oke aduh yaudahlah gapapa gapapa aduh kesel banget sih oke Xiao musuh mungkin dia akan kesini mungkin Tsubasa mungkin atau malah ke Misaki kalau ke Misakinya kayaknya kayaknya ke Awi sini kayaknya bisa jadi dia ke Awi sih nah kan bener ke Awi tapi dia salah ini terlalu dekat soalnya sih nah kan ginilah jadinya kalau salah pasing ya sebentar ini gue harus pikir bola ke Matsuyama ya harusnya oke please Akai eh Akai ya Akai take it Akai please kita langsung rumpan ke Matsuyama oke nice oke terus disini siapa aja tadi ya momentum masih belum gede ya ini wah gila feelingnya bagus sekali ini orang feelingnya bagus ini orang mantep kepikiran aja dia gue bakal ini bakal dribble gitu oke Akai bisa dong oke nice 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 aduh gak di block pula skillnya hmm passing passing aja gak apa-apa gue bakal passing agak jauh sih ini ke Misaki gak gak tau sih ini bisa tapi coba aja dulu oke soalnya ada Misugi kalau gak salah disitu nah kan ada Misugi nah kan kena Misugi aduh kejauhan ya memang sih aduh gara-gara sawada gue terlalu maju suy sawada gak terlalu maju gue umpan ke sawada tadi sawada gue maju banget tadi emang gak mau oke aduh ini udah gak bisa menang sih gue udah jauh banget yaudah gimana lagi ya kan gameplay gue jelek sih dari tadi dan harusnya bahkan cuma satu goal sih sebenernya ya tapi ya udahlah RNG RNG penentu permainan ya jadi ya udah langsung ke juga deh wah gila kuat ya itu si seribu ya yaudah oke hebbenly gue jelek banget sih barusan ini gara-gara mood hilang secara gara-gara semua dan ya turun ke platinum that's fine bakal gue coba naikin lagi di next match jadi ya untuk video kali ini sampai disini dulu thank you banget udah menonton sampai jumpa di video maupun live berikutnya bye bye